Intro Sosok ayah yang menginspirasi sang anak tampaknya berhasil dilakukan Ferry Salim kepada buah hatinya Brandon Nikola Salim. Di sini Brandon mengaku bangga dengan sang ayah yang jadi sosok inspirasi bagi dirinya. Apalagi Ferry selalu memiliki jawaban-jawaban cerdas dari semua pertanyaan yang dilontarkan Brandon. Di mana hubungan ayah dan anak yang begitu harmonis, sungguh terlihat bagi keduanya. Kalau bangga pasti bangga banget karena kalau papa itu kan he's one of my motivator, he's one of the best person I've ever met. Karena dia orangnya pinter, orangnya keren. Dan jadi kalau ada masalah apapun, kalau ngomong sama papa tuh dia punya jawaban untuk semua. Jadi asiknya kayak gitu kalau punya papa, jadi very proud of him bisa produsen dengan aku. Udah gitu kan aku sama papa juga deket banget. Jadi kadang kalau mau curhat apa tentang band atau apa kan juga enak sekali. Melihat keseriusan sang anak di dunia musik, hal ini tidak mau membuat Ferry Salim berpangkut tangan. Hadir sebagai produser musik bagi buah hatinya, Ferry merasakan langkah yang cukup tepat. Apalagi melihat keseriusan Brandon dalam hal ini. Dimana Ferry ingin jika sang anak benar-benar sukses atas karir musik yang ditempuhnya saat ini. Dia yang setiap hari gue lihat selama udah 5 tahun main musik ya. Jadi ketiga-tiga tahun terakhir itu gue lihat gila dia benar-benar konsentrasi banget, fokus banget bikin lagu. Setiap malam sampai pagi sampai jam 2, padahal besoknya sekolah gitu. Aduh kenapa gak diseriusin gitu. Oke deh kita bikin serius, kita bikinin video klip dan lain-lain gitu. Terus kita cariin kerjaan gitu temen-temen di mal, gak perlu dibayar gue bilang gitu. Biar jam terbangnya tinggi gitu ya. Nah sekarang sih udah mulai dibayar dia. Ya akhirnya begitu. Jadi ya memang segala sesuatu harus punya passion. Kemudian harus betul-betul mengorbankan tenaga, waktu dan juga segala hal gitu. Kayak misalnya main gak dibayar, harus mau di awal-awal gitu. Di awal-awal tiga tahun yang lalu, dua tahun yang lalu mau gitu. Harus mau, biar jam terbangnya tinggi, bagaimana menghadapi audiens, segala macem gitu.